Penjarahan Melihat hal tersebut, Yusiji langsung mengikuti rombongannya. Mayat naga bersayap angin meraj tak ternilai harganya. Jika dia bisa mendapatkan sedikit burunya, dia bisa menggunakannya untuk menyempurnakan senjata pertahanan. Namun, lebih banyak orang yang melihat gua naga angin yang gelap gulita. Di dalam gua naga angin. Begitu Ningki mendarat, dia mendengar pemberitahuan sistem. Ding, selamat. Kamu telah membunuh bos binatang iblis peringkat 4, naga bersayap angin ilusi. Memperoleh 100 ribu poin pengalaman. Ding, selamat. Anda telah menyelesaikan misi kemajuan. Ding, selamat. Anda telah memperoleh 300 koin pembunuh naga. Ding, selamat. Anda telah memperoleh paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding, selamat. Api pemakan naga milikmu telah menelan jiwa naga-naga bersayap angin ilusi. Peringkat Anda naik 1 peringkat. Anda sekarang berada di peringkat ke-98 pada peringkat api mistik. Tuan rumah sekarang dapat memilih untuk menggunakan semua poin pengalaman sekaligus, atau menahannya selama 24 jam. Tahan. Ningki tidak berencana untuk naik level saat ini karena dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Itu adalah penjarahan. Pasti ada banyak barang berharga di sarang naga bersayap angin ilusi. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk mengambilnya, apakah dia akan memberikannya kepada orang lain? Jadi Ningki langsung menuju ke kedalaman gua naga angin. Tidak lama kemudian, satu demi satu douling muncul di pintu masuk gua naga angin. Douling parubaya yang memimpin mereka adalah pemimpin tim pembunuh naga. Kali ini, semua orang bekerja sama untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Harta karunnya akan dibagi rata di antara kita. Tentu saja. Tapi mayat naga bersayap angin ilusi, seseorang mengerutkan kening. Semua orang melihat ke bawah dan melihat seseorang sedang memotong-motongnya. Kita harus memberi mereka beberapa keuntungan. Kalau tidak, jika tersiar kabar, kita akan kehilangan muka. Ayo pergi dan lihat harta apa yang dimiliki naga bersayap angin ilusi. Pemimpin tim pembunuh naga tertawa. Eh, di mana dosi itu? Kenapa dia pergi? Dia seharusnya pergi mencari harta karun. Tapi dia tidak bisa mengambil banyak sendirian. Di kedalaman gua naga angin, Ningki berbelok dan bagian depannya tiba-tiba terbuka. Sebuah gua seukuran lapangan sepak bola muncul. Bau busuk menyusul, dan tumpukan kotoran terlihat di sudut. Tidak diragukan lagi ini adalah kediaman naga bersayap angin ilusi. Kemudian, mata Ningki tertarik pada tumpukan benda emas berkilau di sudut. Senjata Do, senjata Do, dan itu adalah senjata Do. Hanya dengan pandangan sekilas, Ningki dapat mengetahui bahwa setidaknya ada ratusan senjata pertempuran dengan tingkatan berbeda. Di antaranya, ada beberapa senjata pertempuran yang bisa digunakan Ningki, seperti senjata pertempuran tipe sepatu dan cincin. Tanpa ragu, dia menyimpan semua senjata ke dalam tas spasialnya dan mengurutkannya berdasarkan kategorinya. Tas spasialnya hampir terisi penuh. Setelah dia selesai, sekelompok Dou Ling masuk. Hmm, seperti yang diharapkan, mereka selangkah lebih maju dari kita. Ketika mereka melihat Ningki, senyuman muncul di wajah mereka. Kemudian, mereka mulai mencari kemana-mana. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, mereka tidak menemukan apapun. Wajah mereka berangsur-angsur menjadi pucat. Tiba-tiba, seorang wanita berjalan menuju Ningki. Katakan padaku, dari mana kamu mengambil harta karun naga bersayap angin ilusi. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan ada beberapa kerutan di sudut matanya. Usia sebenarnya mungkin lebih tua. Dia cantik, tapi kulitnya tidak terlalu bagus saat ini. Ningki melirik atributnya. Sekte Putri, Zhang King. Level, Dou Ling Bintang 6. Metode Budidaya, Metode Budidaya Ganda Jade Maidan, Kelas Mistik Tengah. Keterampilan Beladiri, Kelas Mistik Menengah. Skei Yin Palem. Poin Kesehatan, 4600. Ningki tersenyum, merentangkan tangannya dan berkata, saya datang kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Di mana saya bisa menyembunyikan barang-barang itu. Nona, apakah Anda di sini untuk mencari saya? Mata Zhang King terus mengamati tubuh Ningki. Akhirnya, dia dengan putus asa menemukan bahwa Ningki tidak mungkin menyembunyikan senjata pertempuran apapun di tubuhnya. Saat ini, Zhang Long dan Zhao Hu mengkhawatirkan keselamatan Ningki. Mereka juga datang ke Gua Naga Angin. Ningki langsung berjalan ke arah mereka dan berkata, ayo pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Ayo pergi dan lihat apakah Naga Bersayap Angin Ilusi telah dibawa pergi. Pemimpin tim pembunuh Naga berjalan ke sisi Zhang King. Melihat ke belakang ketiga orang yang pergi, dia berkata, Naga Bersayap Angin Ilusi telah berada di sini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia tidak memiliki senjata perang yang tersisa. Namun, kami telah mencari di tempat ini beberapa kali. Dan tidak menemukan apapun. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Naga Bersayap Angin Ilusi tidak menyembunyikan hartanya di sini. Kemungkinan kedua adalah anak itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyembunyikan senjata pertempuran di suatu tempat. Zhang King dengan dingin berkata, saya selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu. Keduanya saling memandang dan sudah mempunyai rencana di hati mereka. Di bawah Gua Naga Angin, ketika Ningki dan dua orang lainnya datang, tubuh Naga Bersayap Angin Ilusi telah terbelah. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Ningki tersenyum dalam hatinya. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa harta yang mereka ambil kembali telah berubah menjadi kabut ungu dan menghilang, mereka akan sangat sedih. Selama dia membuka tas hadiah perjudian, maka kulit, daging, darah, dan tulang yang telah mereka ambil semuanya akan diambil kembali oleh sistem. Semua orang memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa senang. Yusiji memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tertawa, apa? Apakah kamu tidak mendapatkan apapun di Gua Naga Angin? Belajarlah untuk menjadi pintar dan jangan terlalu serakah. Maka Anda tidak akan bertangan kosong seperti sekarang. Han Weiwei memelototinya, lalu melangkah maju dan berkata, Tuan Mudaning, keluarga Han kami akan memberi Anda bagian yang layak Anda dapatkan. Han Tianqi mengangguk, Tuan Mudaning membunuh Naga Bersayap Angin Ilusi. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Tuan Mudaning kembali dengan tangan kosong. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak menginginkan hal itu. Hanya saja seseorang baru saja menyerangku secara diam-diam. Aku masih harus melampiaskan amarahku. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Yusiji, Maukah kamu keluar dan melawanku sendirian, atau akankah kita bertiga mengeroyok kalian berlima? Jangan berpikir bahwa kamu berani menantang prestis seseorang Dadosi hanya karena kamu menggunakan teknik rahasia untuk membunuh Naga Bersayap Angin Ilusi. Yusiji menatap Ningki dengan dingin. Satu lawan satu atau berkelompok. Ningki tersenyum. Biarkan aku memberimu pelajaran. Yusiji dengan dingin mengambil satu langkah ke depan. Tuan Muda, beri dia pelajaran yang baik. Kalau tidak, dia akan selalu sombong. Tuan Muda, kamu bisa melakukannya. Keduanya belum mulai bertarung, namun para pengikut Yusiji sudah membangun momentum untuk Tuan Muda mereka. Zawohu segera mengutuk, Bajingan, nanti jangan berlutut dan memohon pada Tuan Ningkami untuk menyelamatkan nyawa anjingmu, atau aku akan meremehkanmu. Apa katamu? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Aku bilang kamu Bajingan. Bajingan. Anda. Zawohu langsung memarahi empat orang, tapi dia tidak dirugikan. Serangkaian kata-kata vulgar keluar dari mulutnya. Ini adalah kutukan nasional yang diwarisinya dari Ningki. Nanti, aku akan memberitahu pengikutmu betapa kuatnya aku. Sebelum itu, pertama-tama aku akan menghajarmu hingga jatuh. Yusiji meraung, Doki berwarna merah tua melonjak keluar, menutupi seluruh tubuhnya saat dia menyerang Ningki. Telapak tangan delapan trigram naga renang. Teknik telapak tangan. Waktu yang tepat. Enam puluh dua. Maju ke Dadosi. Teknik telapak tangan apa itu? Tadi aku tidak melihatnya dengan jelas. Ternyata dia punya jenis Doki yang berbeda. Tampaknya anak laki-laki klan Yu telah menghadapi lawan yang tangguh. Apa atribut dari ki berwarna perak itu? Zhang Qing dan pemimpin tim pembunuh naga memimpin sekelompok Douling keluar dari gua naga angin. Mereka kebetulan melihat pertarungan antara Ningki dan Yusiji. Mereka semua penasaran dengan seni telapak tangan Ningki dan Doki. Mustahil. Yusiji hanya merasa bahwa dia terkena kekuatan yang sangat besar, dan kemudian dia terlempar, mendarat dengan keras di tanah. Lengan dan dadanya sangat sakit, tulangnya pasti patah. Tuan muda. Keempat pengikutnya buru-buru terbang. Zhang Long, Zhao Hu, ayo pergi bersama dan beri mereka pelajaran. Ningki tidak berniat melepaskan Yusiji. Dia memanggil mereka berdua, dan mereka bertiga bergegas menuju Yusiji dan yang lainnya. Tuan Ning hanya berada di puncak kelas dosi, namun dia mampu membunuh naga bersayap angin ilusi. Bahkan Yusiji bukanlah tandingannya. Saya khawatir latar belakangnya luar biasa. Senyuman muncul di wajah Han Tianki. Han Tai dan Hansu menyombongkan diri, bocah klan Yus seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama, haha. Di bawah pengawasan penonton, kelompok lima Yusiji benar-benar dikalahkan oleh kelompok tiga Ningki. Khususnya, wajah tampan Yusiji tidak lagi dapat dikenali. Matanya hitam, hidungnya berdarah, dua gigi depannya tanggal, dan pipinya bengkak. Kenapa kamu hanya memukul wajahku? Kamu Siji berkata dengan lemah. Karena aku menyukainya. Ningki berdiri di kakinya dan tersenyum merendahkan. Tuan muda Ning, lupakan saja. Han Tianki berjalan mendekat dan memberi nasihat. Bagaimanapun juga, pengaruh klan Yu di area ini cukup besar. Jika seseorang mati di sini, Ningki dan yang lainnya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ningki tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan melepaskanmu demi Pak Tuahan. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Han Tianki dan berkata, Pak Tuahan, saya akan kembali ke ibu kota. Jika Anda punya waktu, datanglah ke kediaman Juara Markis untuk menemui saya. Jadi ternyata Tuan muda Ning berasal dari istana Juara Markis. Maafkan saya, maafkan saya. Han Tianki dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Han Tai dan Hansu terkejut. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba mencapai pemahaman. Tidak heran Ningki memiliki dua puncak dao si di sisinya. Mereka tidak merasa aneh mengetahui bahwa dia berasal dari rumah Champion Markis. Kediaman Juara Markis. Keinginan balas dendam di hati Yu Siji langsung sedikit melemah. Klan Yu-nya memang memiliki Do Wang, tapi dibandingkan dengan kediaman Champion Markis, itu bukan apa-apa. Itu adalah pengadilan kelas dua di ibu kota dengan Do Huang di klan mereka. Setelah menyapa keluarga Han, Ningki membawa Zhang Long dan Zhao Hu ke arah ibu kota. Kediaman Sang Juara Markis ya. Ekspresi Zhang Qing berubah, dan sedikit kengganan muncul di matanya. Apakah kita masih akan mengikuti rencananya? Pemimpin tim pembunuh naga tersenyum. Bagaimanapun, jika kita tidak membunuhnya, istana Juara Markis harus menghormati Sekte Putri. Zhang Qing ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tatapan tegas. Di sebuah penginapan di kota kecil. Sistem, beri aku semua poin pengalaman. Ningki duduk bersilah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke Dado Si Bintang 1. Cahaya perak di tubuh Ningki beberapa kali lebih padat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan dan doki di tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, dan tulang serta persendian di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak. Kemajuan tidak berhenti. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke Dado Si Bintang 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke Dado Si Bintang 3. Dua level lagi berturut-turut. Satu juta poin pengalaman Ningki telah habis. Pada saat ini, volume doki Ningki sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan saat dia berada di puncak Dado Si. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan delapan belas telapak tangan penakluk naga, kekuatannya akan sangat mengesankan. Buka paket hadiah perjodohan judi. Pada saat yang sama, mereka yang memperoleh bagian tubuh naga bersayap angin ilusi menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi kabut. dan menghilang antara langit dan bumi. Ada yang memukul dada dan menghentakkan kaki, ada pula yang mengumpat dengan keras. Paket hadiah perjodohan perjudian naga bersayap angin ilusi memiliki total tiga pilihan. Ini adalah paket hadiah perjodohan judi dengan pilihan paling sedikit yang pernah dilihat Ningki. Namun, dia tidak marah. Karena semakin sedikit pilihan berarti kemungkinan mendapatkan item secara tidak langsung juga lebih tinggi. Senjata pertarungan suan teratas, pil ilusi. Itu dapat membenamkan semua orang dalam jarak tertentu ke dalam ilusi. Pil suan tengah, pil pengumpul ki. Terima kasih telah berpartisipasi. Ningki menginginkan kedua barang ini. Pil ilusi mungkin akan sangat berguna saat bertarung melawan musuh atau membunuh monster. Sedangkan untuk pil suan tengah, satu pil dapat meningkatkan 20 ribu poin pengalaman. Ada 12 pil di dalam botol. Jika dia memberikannya kepada Zhanglong dan Zhaohu, tidak masalah bagi mereka untuk menerobos ke Douling. Dua bintang satu Doulings. Ini setara dengan lubu pertama yang dipanggil Ningki. Selain itu, tidak ada batasan 5 menit. Itu permanen. Nilainya beberapa ribu koin pembunuh naga. Tidak peduli apa itu, selama tidak, terima kasih telah berpartisipasi. Ningki menggunakan pikirannya untuk mengklik paket hadiah perjodohan judi. Jarumnya berputar dengan liar. Lambat laun, kecepatannya menjadi semakin lambat. Akhirnya berhenti di opsi key gathering pil. Ningki sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan pil ilusi. Namun, pil pengumpulan suan ki tengah tidak buruk. Aku sudah keluar lebih dari 4 bulan. Masih ada 1 bulan lagi sampai setengah tahun yang dijanjikan. Jika aku tidak segera kembali, bukankah aku akan disebut pengecut oleh Huang Pu Tao dan yang lainnya. Sepertinya aku sudah keluar, terburu-buru. Ningki menghitung dalam hatinya. Saat ini, kemajuan transformasi Little Purple telah mencapai 19 persen. Dia memperkirakan butuh waktu 6 hingga 7 bulan lagi. Jika tidak, jika dia duduk di Little Purple dan terbang kembali ke ibu kota, perjalanannya akan dipersingkat menjadi 7 hingga 8 hari. Aku masih punya 300 koin pembunuh naga. Aku bisa menukarnya dengan 3 hari pelatihan tingkat rendah. Dalam 90 hari, aku seharusnya bisa mencapai tingkat keempat dari 18 telapak tangan penakluk naga. Memikirkan hal ini, Ningki memanggil Zhanglong dan Zhaohu. Zhanglong dan Zhaohu berjaga di luar pintu. Ketika mereka mendengar Ningki memanggil mereka, mereka membuka pintu dan berkata, Tuan Ning, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Keduanya adalah pil pengumpul Ki Suan Tengah. Kamu seharusnya bisa menerobos ke Dou Ling setelah mengkonsumsinya. Aku akan pergi sekitar 3 hari. Kamu bisa menerobos kamarmu dengan tenang. Ningki mengeluarkan 2 pil pengumpul Ki Suan Tengah dan menyerahkannya kepada keduanya. Pil pengumpul Suan Ki Tengah. Keduanya memandang pil di tangan mereka dengan kaget. Kemudian, mereka sangat gembira. Terima kasih, Tuan Ning. Mereka kembali ke kamarnya dan segera meminum pil tersebut. Mereka mulai menerobos ke Dou Ling. Setelah mereka pergi, Ningki juga menghilang dari kamar. Larut malam. Sesosok diam-diam memasuki kamar Ningki. Eh, di mana dia? Zhang Qing mengerutkan ke Ning. Melihat ruangan kosong itu, dia merasa sedikit aneh. Dia bisa merasakan bawahan Ningki sedang berkultivasi di dalam ruangan. Tapi ke mana Ningki pergi? Setelah memikirkannya, Zhang Qing memutuskan untuk menunggu. Selama Ningki muncul, dia akan mampu menjatuhkannya. Tiga hari kemudian, Zhang Qing memandang cahaya putih di tengah ruangan dengan heran. Setelah cahaya putih menghilang, sosok Ningki muncul. Keduanya saling memandang tanpa berkata-kata. 63. Bertemu Sun Zishi lagi. Zhang Qing tidak menjawab. Saat dia merasakan aura Dadosi pada Ningki, dia agak terkejut. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menembus level Dadosi. Dia bahkan lebih yakin bahwa Ningki telah memperoleh banyak hal dari Gua Naga Angin. Memikirkan hal ini, Zhang Qing berkata dengan dingin, nafsu makanmu terlalu besar. Kamu ingin memonopoli semua harta karun di Gua Naga Angin. Demi kediaman juara Markis, serahkan harta itu dan aku tidak akan membunuhmu. Ningki mencibir dan memandang Zhang Qing dengan mengejek. Kamu gila. Bagaimana kalau aku rugi dan membiarkanmu mencariku? Mengapa Anda tidak melihat harta apa yang saya miliki? Zhang Qing mencibir, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Selesai berbicara, kakinya bergerak, dan dia muncul di samping Ningki, mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Ningki mencibir, douqi pembunuh naga di tubuhnya meningkat tajam, cahaya perak langsung menyelimuti Ningki, 18 telapak tangan penakluk naga. Zhang Qing telah melihat Ningki menggunakan teknik telapak tangan ini sebelumnya dan bersiap untuk itu. Namun, dia tetap percaya bahwa dia adalah douling bintang enam. Tidak peduli seberapa dalam teknik telapak tangan lawan, itu tidak akan bisa melukainya. Jadi, Zhang Qing membuat keputusan yang salah untuk melawan Ningki secara langsung. Telapak tangan langit yin. Rasa dingin yang sangat dingin datang dari tubuh Zhang Qing, dan udara di dalam ruangan bahkan mulai membeku. Tapi di saat berikutnya, ia diberi pelajaran oleh 18 telapak tangan penakluk naga. Ledakan. Zhang Qing dan Ningki terbang bersama, menabrak kamar Zhang Long dan Zhao Hu. Zhang Long dan Zhao Hu tiba-tiba meraung panjang. Setelah itu, mereka berdiri dengan semangat tinggi. Douqi ungu pucat terlihat samar-samar di tubuh mereka. Mereka berhasil menembus kelas Douling. Siapa ini? Zhang Long memandang Zhang Qing dengan waspada. Zhao Hu, sebaliknya, bergerak ke depan Ningki dan menatap Zhang Qing dengan dingin. Zhang Qing berdiri dari tanah, babak belur dan kelelahan. Tangannya gemetar tak terkendali. Baru saja, teknik telapak tangan yang yang sangat kuat dari lawannya telah langsung menembus telapak langit yin miliknya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanyalah seorang Dadosi, namun dia setara dengannya, Douling bintang 6. Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah teknik telapak tangan pihak lain pasti berada di atas peringkat bumi. Ningki berdiri. Dia menerima pukulan dari Zhang Qing dan kehilangan sekitar 600 HP. Zhang Qing juga tidak dalam kondisi baik. Dia telah kehilangan sekitar 800 HP dari bar HP di atas kepalanya. Di sisi lain, Zhang Qing hanya memiliki 4.600 HP. Dari kelihatannya, setelah dia maju ke Dadosi bintang 3 dan melatih 18 telapak tangan penakluk naga ke tingkat keempat, kekuatan bertarungnya telah meningkat ke titik di mana dia bisa menghancurkan Douling bintang 6. Ningki tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingin mendapatkan harta terpendam naga bersayap angin ilusi dariku? Namun, kekuatanmu sepertinya kurang. Ekspresi Zhang Qing sangat tidak sedap dipandang. Dia melirik Zhang Long dan Zhao Hu, lalu menatap Ningki dalam-dalam dan berkata, sepertinya ini memang kesalahpahaman. Saya minta maaf atas pelanggarannya. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, Zhang Long dan Zhao Hu bergerak cepat dan menghalangi jalannya. Biarkan dia pergi. Ningki melambaikan tangannya. Saat itulah mereka berdua dengan dingin memberi jalan. Zhang Qing dengan dingin mendengus dan langsung pergi. Pada saat ini, manajer penginapan dan pelayan berada di lobi memandang Ningki dan yang lainnya dengan ngeri. Ningki dengan santai melemparkan beberapa batangan perak ke arah mereka. Saya akan mengganti meja dan kursi yang rusak. Terima kasih, terima kasih. Manajer penginapan mengambil batangan perak itu dan menimbangnya. Dia langsung gembira dan terus berterima kasih pada Ningki. Grandmaster Ning, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Zhao Hu sedikit bingung. Meskipun pihak lain adalah Dowling Bintang 6, keduanya baru saja menerobos dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Selain itu, pihak lain jelas telah disakiti oleh Ningki. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa selama mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti bisa membuatnya bertahan. Ningki tersenyum dan berkata, dia tidak memiliki niat untuk membunuhku. Dia hanya ingin menangkap dan menginterogasiku. Karena kasusnya seperti ini, tidak ada salahnya melepaskannya. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Aku punya banyak musuh sekarang. Ini adalah kesempatan bagimu untuk pamer. Kata-kata Ningki telah mengetahui motif mereka. Ketika mereka berdua mendengar ini, sedikit senyuman muncul di wajah Zhang Long sementara Zhao Hu menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa datar. Sebelumnya, ketika mereka berdua masih menjadi dadosi, mereka tidak menyadari bahwa Ningki juga telah maju. Sekarang mereka berdua telah menjadi douling, mereka bisa melihat alam Ningki secara sekilas. Mereka langsung terkejut. Grandmaster Ning, kamu juga sudah maju ke dadosi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalian berdua telah maju ke douling. Apa yang aneh jika aku maju ke dadosi? Itu benar. Zhao Hu menamparkan kepalanya. Ningki bisa memberi mereka berdua pil pengumpul ki kelas menengah suan. Dia pasti makan lebih banyak, jadi maju bukanlah hal yang mengejutkan. Ningki melihat atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, dadosi bintang 3. Oin pengalaman, 90.800 per 200.000. Metode budidaya, seni prajna gajah naga level 3, 384 per 10.000. Keterampilan bela diri, 18 naga yang menundukkan telapak tangan level 4, 0 per 100.000. Oin kesehatan, 12.500. Alkimia, alkemis tingkat 3, kemahiran, 15.580 per 100.000. Koin pembunuh naga, 0. Prefektur Zesu. Ningki dan dua lainnya telah melakukan perjalanan selama setengah bulan. Perjalanan dari sini ke ibu kota hanya tinggal 2 hingga 3 hari lagi. Kuda putih kecil itu telah diberi makan oleh Ningki dengan pil pemeliharaan roh kelas huang kelas menengah tanpa mempedulikan biayanya. Itu telah berhasil naik ke monster bos peringkat 3. Ini sudah menjadi batas dari kuda pengejar angin. Jika ingin maju lebih jauh, mengandalkan pil pemeliharaan roh kelas menengah huang tidaklah cukup. Itu harus diberi pil pemeliharaan roh tingkat tinggi dan kemudian dimutasi. Di sebuah restoran setinggi 18 lantai di Prefektur Zesu, sepasang mata dengan dingin memperhatikan sosok Ningki dan dua lainnya. 100 Herb Hall bahkan mengirim dua penjaga tingkat Dowling untuk melindunginya. He he, apa menurutmu klansunku tidak berani membunuh seorang alkemis dari 100 Herb Hall? Lelucon yang luar biasa. Tiba-tiba, ekspresi matanya berubah. Bintang 3 Dadosi. Kecepatan yang sangat cepat. Jejak keterkejutan muncul di mata Sun Zishi. Untuk naik dari puncak Dadosi menjadi Dadosi bintang 3 dalam beberapa bulan, bakat semacam ini agak terlalu menakutkan. Jika dia diberi cukup waktu, dia punya kesempatan untuk menjadi doang. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Sun Zishi bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melompat keluar jendela dan bergegas menuju Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Kedua telapak tangannya memancarkan bola api yang membungkus Sun Zishi di udara, membuatnya tampak seperti meteor menyala yang melesat melintasi langit, turun dengan aura pembunuh. Dou Wang. Telapak tangan api. Itu adalah keterampilan terkenal dari klan matahari kota Fengdu. Mengapa Sun Zishi ada di sini di prefektur Zesu? Siapa yang telah menyinggung perasaannya hingga dia harus mengambil tindakan sendiri? Beberapa Dou Wang dari prefektur Zesu memperhatikan Sun Zishi di langit dan agak bingung. Mereka kemudian segera melayang ke angkasa dan terbang menuju Sun Zishi. Ningki, Zhang Long, dan Zhao Hu memperhatikan serangan diam-diam Sun Zishi pada waktu yang hampir bersamaan. Itu adalah Dou Wang. Wajah Zhang Long dan Zhao Hu menunjukkan sedikit ketakutan. Keduanya belum pernah menghadapi Dou Wang secara langsung dan untuk sesaat bingung bagaimana harus bereaksi. Pada saat ini, Auman Naga terdengar. 64. Memanggil satu sama lain sebagai saudara. Zhang Long dan Zhao Hu akhirnya bereaksi. Zhang Long berteriak dan menebas Sun Zishi dengan pedang naga tersembunyi harimau berjongkok. Seekor harimau ungu pucat muncul. Zhao Hu memegang tongkat api dan mengayunkannya ke arah Sun Zishi. Kuda putih kecil itu meringkik dan mengangkat kukunya tinggi-tinggi ke udara. Ledakan. Terdengar suara keras. Raging flame palm milik Sun Zishi langsung bertabrakan dengan 18 Subduing Dragon Palms, serta serangan Zhang Long dan Zhao Hu, menyebabkan lapisan gelombang panas. Dia mengabaikan serangan dari Zhang Long dan Zhao Hu dan kuda putih kecil itu, tetapi ketika dia menghadapi 18 telapak naga yang menundukkan, dia jelas merasakan sedikit tekanan. Do Si hebat bintang 3 membuatnya, Do Wang bintang 1, merasakan tekanan. Sun Zishi membalik dan mendarat dengan mantap di tanah. Kelompok Ningki yang terdiri dari tiga orang dan seekor kuda terjatuh ke tanah. Ada lubang sedalam tujuh sampai delapan kaki tempat mereka berdiri. Mata Zhang Long dan Zhao Hu tertutup dan mereka tidak sadarkan diri. Kuda putih itu jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya. Ia menatap Ningki dengan mata besar penuh kekhawatiran. Ningki memuntahkan setegup darah dan dengan cepat mengeluarkan pil peremajaan tingkat bumi kelas menengah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. 9000 poin HP yang hilang dari Sun Zishi langsung terisi kembali. Dia kemudian memasukkan kuda putih itu ke dalam ruang hewan peliharaan iblis di mana ia bisa pulih perlahan dari luka-lukanya. Apakah kekuatan penuh Raja Do benar-benar sekuat itu? Setelah memasukkan pil peremajaan tingkat bumi tingkat menengah ke dalam mulut Zhang Long dan Zhao Hu, Ningki perlahan berdiri dan menatap Sun Zishi. Sun Zishi berpikir bahwa serangannya cukup untuk membunuh Ningki, tetapi ketika dia melihat Ningki berdiri lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia terkejut. Dia kemudian meraung dan terus menyerang Ningki. Ledakan. Ningki masih menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga untuk bertemu langsung dengan telapak tangannya, lalu dia terlempar ke belakang dan menabrak sebuah toko di sepanjang jalan. Dia segera menelan pil peremajaan tingkat bumi kelas menengah dan merangkat keluar dari batu bata dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dosi hebat bintang tiga bisa bertahan dengan dua telapak tanganku? Sun Zishi kaget dan marah. Apa? Terkejut. Wajah Ningki tidak menunjukkan rasa takut saat dia menatap Sun Zishi dengan senyum tipis. Melihat ini, Sun Zishi tidak berani melakukan gerakan lain. Pada saat ini, tiga doang menerobos udara dan tiba. Sun Zishi memandang mereka dengan ketakutan. Setelah Ningki melihat salah satu dari mereka, dia langsung berkata, Saya adalah seorang alkemis yang ditahbiskan oleh balai seratus ramuan. Orang ini adalah kepala klan matahari, Sun Zishi. Dia gila. Tolong bantu saya. Saya akan menjadi sangat berterima kasih. Alkemis seratus Herphol. Ketiganya mengungkapkan ekspresi kaget. Sejak kapan hundred Herphol memiliki alkemis muda? Salah satu dari mereka, yang tampak berusia empat puluhan, bertubuh gempal, berkulit gelap, berwajah persegi, dan rambut sebatas pinggang, tampak semakin kaget. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah Anda punya bukti? Ningki langsung mengeluarkan tanda pinggang yang diberikan luli upadanya. Itu seukuran telapak tangan dan ada garis kata-kata kecil yang tercetak di atasnya, seratus ramuan senong. Melihat token dan empat kata di atasnya, pria itu muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia mengambil token itu dan melihatnya dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke Ningki. Dia kemudian menoleh ke Sun Zishi dan berkata, Sun Zishi, kamu berani menyerang dan membunuh seorang pemurni pil yang dipuja oleh balai seratus ramuanku. Apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Orang ini adalah tetua pertama dari balai seratus ramuan Provinsi Z, Duanmu Henian. Sama seperti Sun Zishi, dia adalah doang bintang satu. Wajah Sun Zishi pucat pasti. Dia berkata dengan dingin, satu-satunya alkemis klan matahariku mati di tangan anak ini. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Jadi bagaimana jika dia adalah alkemis balai seratus ramuanmu? Duanmu Henian, jika kamu tidak minggir hari ini, orang berikutnya yang menyerang adalah ayahku. Dua doang lainnya saling memandang dan membuat keputusan. Mereka berdiri di samping Duanmu Henian dan tersenyum pada Sun Zishi, lalu berkata, Aku telah melihat putramu, matahari yang maha kuasa. Dia hanya seorang alkemis tingkat pertama. Dengan kemampuan klan mataharimu, tidak akan sulit untuk melatih yang lain. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan alkemis dari balai seratus ramuan? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Bahkan jika kamu seorang doang, kamu melanggar hukum dengan sengaja. Ningki menghela nafas lega. Kali ini, dia berada dalam bahaya besar. Dia hanya memiliki empat pil pengembalian musim semi-kelas menengah bumi yang tersisa. Paling banyak, dia bisa menerima empat serangan dari Sun Zishi sebelum dia mati. Untungnya, ketiga orang ini telah muncul. Dilihat dari sikap mereka, mustahil bagi Sun Zishi untuk membunuhnya hari ini. Tempat ini tidak jauh dari ibu kota. Ketika saatnya tiba, dia bisa meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada tuan tua dan menyuruhnya keluar untuk menjemputnya. Meski akan sedikit memalukan, nyawanya lebih penting. Setelah transformasi Little Valet selesai, dia akan langsung menyerang klan matahari untuk membalas dendam. Ekspresi Sun Zishi berfluktuasi. Akhirnya, dia menatap Ningki dengan tatapan berbisa dan berkata dengan dingin, kamu bisa lari sekarang, tapi kamu tidak bisa lari selamanya. Mari kita lihat apakah 100 Herb Hall akan mengirimkan doang untuk melindungi Anda setiap hari. Selesai berbicara, dia melompat dan pergi ke udara. Ningki menangkupkan tangannya pada ketiganya dan tersenyum, berkata, terima kasih banyak kepada kalian bertiga karena telah membela keadilan. Ini hanya hadiah kecil. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tiga botol pil pembangkit roh kelas menengah kuning dan menyerahkannya kepada ketiganya. Setiap botol berisi 12 pil. Ketika ketiganya membukanya dan menemukan bahwa itu adalah pil pembangkit roh kelas menengah berwarna kuning, kegembiraan melintas di wajah mereka. Dan Duan Muhenian semakin yakin dengan identitas Ningki. Untuk dapat menyempurnakan pil pembangkit roh kelas menengah kuning, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ningki memang seorang ahli alkimia. Duan Muhenian dengan hormat mengundang Ningki untuk mengobrol. Karena pihak lain baru saja membantunya, dia tidak tahu apakah Sun Zishi akan bersembunyi di luar kota dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Ningki dengan santai menerimanya. Pada saat ini, Zhang Long dan Zhao Hu secara bertahap terbangun di bawah pengaruh pil peremajaan kelas menengah bumi. Ketika mereka bangun, mereka melihat sekeliling. Melihat Ningki aman dan sehat, mereka menghela nafas lega, lalu berjalan ke arah Ningki dengan rasa malu. Tuan Ning, kami berdua benar-benar tidak berguna. Kami tidak dapat melindungi Anda. Ningki tersenyum, Sun Zishi adalah seorang Dou Wang. Kamu hanyalah Dou Ling bintang satu. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah penatua Duan Muhenian, dan keduanya adalah kepala Zeklanbei dan Klandi di prefektur. Zhang Long dan Zhao Hu menyapa ketiga tetua. Melihat ketiganya adalah Dou Wang, keduanya buru-buru membungkuk. Duan Muhenian tersenyum dan mengangguk. Berkata, ayo pergi. Saya akan menjadi tuan rumahnya hari ini. Ayo pergi ke Menara Huayang. Jadi, kamu adalah putra ke-13 dari Champion Markis. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Pembunuh naga Dou Xi pertama di kerajaan Kintang kami. Haha, tapi sekarang kami harus memanggilmu pembunuh naga Grand Dou Xi. Ayo, Saudara Ning, izinkan saya bersulang untuk Anda. Setelah Kepala Klanbei dari prefektur Z, Bei Qin Long, dan Kepala Klan Di, Di Qing, mengetahui bahwa Ningqi adalah pembunuh naga Dou Xi. Selain status Ningqi sebagai ahli alkimia, mereka sebenarnya memanggilnya Saudara. 65. Menjadi Saudara Tersumpah. Duan Muhenian tertawa terbahak-bahak, saya mendengar bahwa Haidafu dari Kabupaten Wu yang memiliki banyak pil pembangkit roh tingkat rendah dan menengah. Apakah Anda menyempurnakannya, Grandmaster Ning? Ningqi tersenyum, Iya. Duan Muhenian sangat gembira, Tuan Ning, tidak ada alasan mengapa Haidafu memiliki pil pembangkit roh tingkat kuning menengah dan saya tidak. Bisakah Anda memberi saya beberapa juga? Naga Qin Utara berkata, Duan Muhenian, mengapa kulitmu begitu tebal? Dia kemudian tersenyum dan menatap Ningqi, keluarga Bei saya memiliki tiga monster peringkat empat dan sudah lama tidak meminum pil pembangkit roh. Saudara Ning, bagaimana menurut Anda? Di Qing mengutuk dalam hatinya saat melihat mereka berdua mengambil inisiatif. Dia kemudian memandang Ningqi sambil tersenyum, Saudara Ning, situasiku mirip dengan Guru Bei. Huh, kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan pil pembangkit roh. Sulit menemukannya di pasaran dan mereka tidak bisa mendapatkannya. Semuanya direnggut oleh keluarga besar di ibu kota. Kami hanya mendapat satu atau dua. Hidup ini sulit, melihat ketiga petarung raja mengeluh kepada Ningqi dan menjilatnya, Zhang Long dan Zhao Hu menunjukkan rasa bangga. Jadi bagaimana jika Anda seorang raja petarung? Anda masih harus menjilat seorang alkemis. Namun, satu-satunya alkemis yang bisa tersanjung oleh Raja Dou adalah para Grandmaster Alkimia yang bisa menyempurnakan pil peningkat roh tingkat huang tingkat menengah. Alkemis bukanlah hal yang langka di Kekaisaran Kintang, tetapi Grandmaster Alkimia sangat jarang. Para Grandmaster Alkimia bahkan lebih sulit dipahami. Sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengan mereka. Mereka hanya menerima Dou Huang. Hanya ada tiga Grandmaster Alkemis di Kekaisaran Kintang. Dua di antaranya berada di Hundret Herb Hall dan yang lainnya bersama keluarga kerajaan. Jika mereka tahu bahwa Ningqi adalah alkemis peringkat tiga, mereka akan berlutut dan menjilatnya. Ningqi tersenyum dan berkata, Elder Duanmu, Big Brother B, Big Brother D, jangan khawatir. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Masing-masing dari Anda akan mendapatkan seratus pil budidaya roh kelas kuning kelas menengah. Seratus. Ketiganya sangat gembira. Jumlah ini cukup untuk memberi makan seekor anak monster hingga dewasa. Duanmu Henian berkata dengan gembira, Tuan Ning, berapa harga biayanya? 50 ribu, 80 ribu. Ningqi menggelengkan kepalanya, 8 ribu untuk satu. Apa? Duanmu Henian dan dua lainnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Naga Kin Utara berseru, Saudara Ning, jangan jual kepada kami dengan harga murah. Berapa nilainya? Bagaimana mungkin kakak laki-lakimu kekurangan uang? Diking menganggup dan berkata, Itu benar, Saudara Ning. Memberi kami pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah seharga 8 ribu perak. Jika berita ini tersebar, Bukankah itu akan menyebabkan orang salah paham bahwa kami sedang meminumnya? Keuntungan darimu, Anda dan saya adalah Saudara, Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Hanya Duanmu Henian yang memiliki sedikit pemahaman tentang alkimia. 8 ribu untuk satu porsi. Bukankah itu harga dari sebagian obat roh untuk memurnikan pil pembangkit roh tingkat rendah tingkat kuning? Mungkinkah pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah dan pil pembangkit roh tingkat rendah menggunakan ramuan roh yang sama? Anda tidak menambahkan formula lain. Duanmu Henian diam-diam terkejut. Ningki tersenyum dan berkata, Harganya 8 ribu tael perak per porsi. 100 pil berharga 800 ribu tael perak. Berikan saya uang emasnya, mudah dibawa. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggesekannya ke atas meja. Penglihatan semua orang kabur sebelum mereka melihat lebih dari 20 botol pil budidaya roh kelas menengah peringkat kuning yang disusun rapi di depan mereka. Naga Kin Utara membuka salah satu botol dan terkejut saat mencium aromanya. Ini benar-benar pil pembangkit roh kelas kuning kelas menengah. Saudara Ning, hanya 8 ribu tael perak untuk satu. Melihat Ningki mengangguk, mata Naga Kin Utara bersinar karena kegembiraan. Dia berkata dengan emosional, Saya, Naga Kin Utara, telah menjadi raja petarung selama bertahun-tahun. Bisnis saya yang paling membanggakan adalah menjual tambang perak senilai 30 juta ke rumah umum Senwu seharga 50 juta. Mereka hanya bisa menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitan mereka. Namun mereka tidak mendapatkan nilai dua kali lipat. Saudara Ning menjual pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah yang dapat dengan mudah dijual seharga beberapa ratus ribu tael perak seharga 8 ribu tael perak. Itu lebih dari 10 kali lipat keuntungannya. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Jika saudara Ning membutuhkan bantuanku, katakan saja. Saat kau kembali ke ibu kota, aku akan mengantarmu secara pribadi, kalau-kalau bajingan Sun Zishi itu sedang menyergap. Diking sedikit lebih cerdik, tapi dia juga sangat tersentuh oleh Ningki. Lagi pula, pil pembangkit roh peringkat kuning kelas menengah sudah merupakan sumber daya yang langka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Saya juga akan mengirim saudara Ning ke ibu kota. Diking Said. Duanmu Henian adalah orang yang sangat kasar dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Melihat mereka berdua begitu bersemangat, dia tertawa keras dan berkata, mengapa kita berempat tidak menjadi saudara angkat. Ningki tiba-tiba berdiri. Baiklah, saran kakak Duanmu bagus sekali. Dia awalnya memanggil penatua Duanmu, tapi sekarang dia mengubahnya menjadi kakak. Naga Kin Utara dan Diking tertawa keras dan menamparkan meja. Sumpah saudara. Zhang Long dan Zhao Hu melihat pemandangan ini dengan tercengang. Bagaimana mereka berempat menjadi saudara angkat saat mereka mengobrol. Duanmu Henian memanggil pelayan untuk membakar dupa. Dia juga memanggil banyak orang terkemuka di prefektur negara bagian Z untuk menyaksikan hal ini. Para tetua dan murid klan Bei dan Di bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Mengapa kepala klan bersumpah bersaudara dengan mereka? Saya kenal Diking, saya kenal Duanmu Henian, tapi siapa pria kecil itu? Tetua tingkat roh pertempuran klan Bei menatap kosong saat Naga Kin Utara dengan penuh semangat memeluk Ningki dan memperkenalkannya kepada orang-orang terkemuka di prefektur negara bagian C. Semuanya perhatikan, ini Ningki. Putra ke-13 dari juara Markis. Pembunuh Naga Dosi. Tapi dia sudah menjadi Dadosi. Dia juga seorang ahli pil yang ditahbiskan di Balai 100 Ramuan. Hari ini, dia akan bersumpah bersaudara dengan kita bertiga. Kalian semua, mohon menjadi saksi atas hal ini. Teriak Naga Kin Utara. Pembunuh Naga Dosi. Ahli pil yang disucikan. Identitas putra ke-13 juara Markis tidak menarik perhatian siapapun. Yang mereka perhatikan adalah dua identitas Ningki lainnya. Mereka telah mendengar tentang pembunuh Naga Dosi melalui rumor. Rupanya, itu adalah murid dari Champion Markis Residence yang beruntung dan membunuh Naga Hantu Api Hitam, mendapatkan gelar ini tanpa alasan. Setelah mereka mengerti, mereka tidak peduli dengan pembunuh Naga Dosi. Tapi pil master yang disucikan dari 100 Herb Hall. Apakah ini berarti Ningki juga seorang ahli pil? Kita harus tahu bahwa Balai 100 Ramuan hanya akan mengundang ahli pil untuk ditahbiskan. Mereka bahkan mungkin tidak peduli dengan ahli pil biasa. Tidak heran. Klan B dan D akhirnya tahu mengapa kepala klan bersumpah bersaudara dengan pria tak dikenal dengan budidaya rendah ini. Seorang grand master alkimia. Jika identitas ini dimasukkan, kedua klan dapat dianggap sedang menaiki tangga sosial. Lagi pula, meskipun hanya ada sedikit doang di Kekaisaran Kintang, jumlahnya tidak kurang dari seribu. Dan hanya ada 10 atau lebih pil masters. Nilainya sudah jelas. 66. Paman Ning. Haha, ayo, saudara keempat, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada murid-murid klan B. Ini adalah tetua pertama klan B, Bei Qi Ufeng. Ini adalah anak-anakku yang tidak berguna, panggil mereka Paman Ning. Bei Qi Ufeng tersenyum sambil menyapa Ningki. Beberapa dadosi, yang lebih tua dari Ningki, dengan canggung menyapa Ningki, keponakanmu memberi salam pada Paman Ning. Ningki tertawa terbahak-bahak. Bagus, keponakan yang baik. Dia benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Melihat bahwa Ningki benar-benar bertindak seperti seorang penatua, mereka tidak bisa tidak mengkritik dalam hati mereka. Namun saat berikutnya, mereka bersedia. Ningki memberi mereka masing-masing sebotol pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas menengah. Paman tidak punya apa-apa untukku dan hanya tahu cara mengolah beberapa pil. Pil pemelihara jiwa kelas kuning kelas menengah ini adalah hadiah ucapan selamat. Kuharap keponakanku tidak keberatan. Kami tidak keberatan, kami tidak keberatan. Terima kasih Paman. Semua putra naga Kin Utara berterima kasih kepada Ningki dengan gembira. Kata, Paman, menjadi lebih tulus di mulut mereka. Lima botol pil pemelihara roh kelas kuning kelas menengah diberikan begitu saja. Semua pendatang baru menghirup udara dingin. Kemurahan hati Ningki jauh melampaui pemahaman mereka. Bahkan para alchemy grandmaster veteran itu belum tentu mengalami masa-masa semewa itu. Diking segera memelototi ketiga putranya. Di saat yang sama, dia sedikit tidak senang. Mengapa dia hanya mempunyai tiga anak laki-laki? Putra Diking segera bereaksi dan meringkup di depan Ningki. Seolah-olah Ningki adalah paman mereka yang telah lama hilang. Ningki tidak membeda-bedakan dan memberi mereka masing-masing sebotol pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas menengah sebagai hadiah ucapan selamat. Lalu, Ningki tersenyum pada Duan Muhenian. Kaka kedua, di mana anak-anakmu? Duan Muhenian tertawa datar. Aku masih belum tahu di mana istriku. Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Kalau aku tahu kamu begitu murah hati, aku pasti sudah melahirkan mereka puluhan tahun yang lalu. Kantong spasial Ningki masih berisi lebih dari 2.900 pil pemelihara roh kelas kuning kelas menengah. Baginya, memberikannya hanyalah setetes air di ember. Mendengar Duan Muhenian mengatakan ini, Naga Kin Utara dan Diking tertawa. Kami akan mengenalkanmu pada seorang istri. Anda dapat memilih wanita mana saja dari klan B atau klan D. Duan Muhenian tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu harus memperkenalkan mereka pada saudara keempat. Begitu dia mengatakan itu, mata keduanya berbinar. Ningki buru-buru berkata, tidak perlu. Saya tidak ingin memulai sebuah keluarga secepat ini. Kultifasi lebih penting. Ketiga saudara laki-lakiku, aku punya janji dengan para bangsawan di ibu kota dalam waktu setengah tahun. Sudah hampir waktunya, jadi menurutmu siapa yang akan mengirimku ke ibu kota? Janji setengah tahun. Mereka bertiga bingung. Ningki memberikan penjelasan sederhana dan Naga Kin Utara berkata, tempat ini tidak jauh dari ibu kota. Izinkan saya mengirim saudara keempat ke ibu kota. Bagaimana saya bisa melewatkan pertempuran saudara keempat dengan kelompok anak bangsawan itu? Diking berkata, aku juga sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak orang. Tapi jangan khawatir, dia hanyalah orang biasa yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Duan Muhenian langsung merasa tidak senang. Aku tidak bisa pergi sekarang, kalau tidak aku juga ingin pergi. Kakak keempat, beri aku waktu yang tepat, dan aku akan lihat apakah aku bisa mengaturnya. Ningki tersenyum dan berkata, bukankah mudah bagi kakak untuk pergi? Aku akan memberitahu Lu Liu saja. Duan Muhenian berkata, itu benar. Saya hampir lupa bahwa saudara keempat adalah seorang alkemis yang ditahbiskan dari Balai Seratus Ramuan. Saudara keempat, mengapa Anda tidak memberitahu Tuan Muda untuk memindahkan saya kembali ke ibu kota? Kakak kedua, bukankah prefektur Zezou bagus? Mengapa kamu harus pergi ke ibu kota? Kata Nagakin Utara dengan tidak senang. Diking menambahkan, tidak ada seorang pun yang memedulikan kami di prefektur Zezou. Jika kamu pergi ke ibu kota dan bertemu dengan seorang bangsawan secara acak, betapa tidak menyenangkannya hal itu. Aku hanya bilang. Duan Muhenian bergumam dengan suara rendah. Melihat ini, Ningki berkata, kakak, kakak ketiga, ayo berangkat. Fakta membuktikan bahwa merupakan keputusan bijak jika Nagakin Utara dan Diking mengawal Ningki. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota, mereka melihat sesosok tubuh terbang di udara. Melihat sosok itu, siapa lagi selain Sun Zishi. Orang ini benar-benar sedang menyergap di luar kota. Kakak keempat, sepertinya dia bertekad untuk membunuhmu. Nagakin Utara mencibir sambil melihat punggung Sun Zishi. Wajah Diking menunjukkan sedikit kewaspadaan. Saudara keempat, menurutku kamu harus meminta balai seratus ramuan untuk mengirim doang untuk melindungimu. Ningki tersenyum tipis, tidak perlu. Setidaknya aku akan aman di ibu kota untuk jangka waktu ini. Ketika ungu kecil keluar dari pegunungan, burung petir ungu peringkat lima kelas menengah tidak akan ada artinya tanpa doang bintang empat atau lima. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah nama, Liu Suifeng. Bajingan ini bahkan lebih tercelah daripada Huang Fufei dan Sun Zishi. Dia membuatku gagal dalam misi kemajuanku. Jika aku tidak melumpuhkanmu, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Ningki berpikir dengan kejam. Beberapa hari kemudian, rombongan tiba di ibu kota tanpa bahaya apapun. Bahkan jika ada beberapa pencuri kecil, setelah melihat aura naga Kin Utara dan Diking, mereka ketakutan dan tidak mau mencari masalah. Namun, ada beberapa pedagang yang tampak mendirikan kios di gerbang kota. Ketika mereka melihat kelompok Ningki, mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Kepala pelayan, Ningki kembali. Namun, dia memiliki empat orang bersamanya. Saya tidak bisa melihat kekuatan mereka. Masih belum ada kabar tentang pembunuhan mereka. Aku khawatir dia sudah. Tuan muda, bajingan itu sudah kembali. Apakah Anda memerintahkan sekte pembantaian darah untuk bertindak? Nona, bajingan itu telah tiba di ibu kota. Kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, aku akan membawamu menemui kakekku. Ningki tersenyum. Naga Kin Utara dan Diking sangat senang. Kakek Ning adalah douhuang bintang satu. Sangat sulit bagi orang normal untuk melihatnya, apalagi keluarga kecil seperti mereka. Kakak keempat, kita tidak akan mengganggunya, kan? Naga Kin Utara bertanya dengan cemas. Berdasarkan pemahamannya terhadap beberapa rumor tentang Ningki, sepertinya Ningki tidak diterima dengan baik di kediaman Ning. Jika ketiganya ditolak pada saat yang sama, keduanya akan baik-baik saja. Mereka hanya takut Ningki akan kehilangan muka. Ningki tersenyum, tidak perlu khawatir. Mereka berlima sampai di pintu masuk utama kediaman champion Markis. Zhang Long dan Zhao Hu naik dan mengetuk pintu. Pelayan yang membuka pintu dengan cepat membuka pintu ketika dia melihat itu adalah Ningki. Tuan Muda Ningki, Anda kembali. Dia tersenyum lebar dan hendak mengambil kendali kuda putih kecil itu. Namun, kuda putih kecil itu mendengus, menggelengkan kepalanya, dan dengan bangga berjalan melewatinya. Pada saat yang sama, itu menampilkan sikap bos demonik bis peringkat ketiga. Ningki tersenyum, ia tidak suka dipimpin oleh orang. Biarkan ia berjalan sendiri. 67. Penolakan Ah, Tuan Muda Ningki, jangan bunuh aku. Yuan kecil berteriak. Ningki menyipitkan matanya dan tersenyum, Yuan kecil, apa yang kamu takutkan? Aku melihat ada sesuatu yang kotor di punggungmu, jadi aku menepuknya untukmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan melaporkanku ke Bignyonya telah menganiaya Anda. Saat Ningki berbicara, dia menepuk punggungnya beberapa kali. Setiap tepukan membuat hati Little Yuan bergetar. Dia takut dia akan terbunuh di saat berikutnya dan berakhir seperti lisi. Namun pada akhirnya, apa yang dia takutkan tidak terjadi. Dia segera berkata kepada Ningki, Terima kasih, Tuan Muda Ningki. N. Ningki tersenyum tipis dan terus berjalan ke depan. Naga Kin Utara dan Diking melirik Yuan kecil dengan sedikit ejekan di wajah mereka. Dari kata-kata Ningki, mereka sudah menebak apa yang telah dilakukan Yuan kecil sebelumnya. Yuan kecil berlari menuju halaman rumah Namong Yu dengan panik. Ketika dia melihat Namong Yu, dia dengan cepat berkata, Nona, bajingan Ningki itu membawa empat orang bersamanya. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasi mereka. Namong Yu dengan dingin berkata, Mereka seharusnya adalah penjaga yang diatur oleh vaksi di belakangnya. Apakah Anda ingat penampilan mereka? Temukan Tuan Muda Namong dan suruh dia menggambar. Kita harus tahu siapa yang mendukung Ningki bajingan itu. Yuan kecil dengan cepat mengangguk. Iya. Taman penghapusan armor. Tuan-tuan Ning sedang dengan santai menyeduh teh. Aroma teh menyebar keluar halaman, menunjukkan bahwa kualitas tehnya tidak rendah. Ada beberapa pekerja serabutan di sampingnya dengan hati-hati melayaninya. Tiba-tiba, seorang roh pertempuran setengah baya berlari mendekat. Tuan-tua, Tuan Muda Ningki sedang meminta audiensi. Dia membawa dua raja pertempuran dan dua roh pertempuran. Tuan-tuan Ning mengangkat ke lopak matanya, biarkan mereka masuk. Pria paru baya itu menganggup dan berlari ke pintu masuk armor Removal Garden. Dia dengan penasaran berkata kepada Ningki dan yang lainnya, Semuanya, silakan masuk. Kakak, kakak ketiga, silakan masuk. Ningki mengulurkan tangannya dan mengundang mereka masuk. Naga Kin Utara dan Diking memiliki sedikit rasa gugup di wajah mereka. Tapi melihat Ningki begitu tenang, mereka masuk dengan kepala terangkat tinggi. Battle Spirit paru baya terkejut. Kakak, kakak ketiga, apa aku salah dengar? Ningki sebenarnya bisa memanggil dua saudara laki-laki dohuang. Ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. Tampaknya mata Tuan-tua memang unik. Ketika mereka melihat kakek Ning, Naga Kin Utara dan Diking langsung terpesona oleh auranya. Dia memang layak menjadi seorang dohuang. Seolah-olah mereka tidak sedang menghadapi seorang lelaki tua melainkan sebuah gunung yang mengjulang tinggi dan megah. Bei Kinlong dari keluarga Bei di Prefektur Z menyapa Tuan-tuan Ning. Diking dari klan di Prefektur Zesu menyapa Tuan-tuan Ning. Keduanya membungkuh. Tuan-tua tersenyum. Tuan, sepertinya saya pernah mendengar Ningki memanggil anda kakak dan kakak ketiga. Apa cerita di baliknya? Naga Kin Utara segera menjawab, saudara keempat adalah saudara angkat kita. Saudara bersumpah, menjadi saudara angkat dengan dohuang. Para pelayan di belakang Tuan-tua itu semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tidak lagi memandang Ningki dengan acu tak acu dan meremehkan, tetapi dengan sedikit keseriusan. Dalam waktu setengah tahun, seorang bajingan yang bahkan bukan seorang dohuang telah berkembang hingga dia bisa memanggil saudara laki-laki dohuang. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Tuan-tua juga sedikit penasaran. Dia melirik Ningki dan menemukan bahwa dia sudah menjadi Dado Si Bintang Tiga. Jejak kekaguman muncul di matanya. Dia kemudian berkata, Ningki hanyalah Dado Si Bintang Tiga. Bahkan jika dia memiliki gelar pembunuh naga, itu tidak sesuai dengan namanya. Kalian berdua adalah penguasa sebuah klan dan dohuang bintang satu. Titik, mengapa kamu menyukainya? Kata-kata Tuan-tua sangat lugas, tetapi juga tepat sasaran. Diking tersenyum. Tuan-tua, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saudara keempat sudah menjadi alkemis di balai seratus ramuan. Omong-omong, kamilah yang berada di atasnya. Ningki buru-buru berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, jangan berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa saudara laki-laki dalam hidup. Tidak perlu berada di atasnya. Saudara keempat, Naga Kin Utara dan Diking sangat tersentuh. Ahli Alkimia 100 Herb Hall. Jejak keterkejutan muncul di mata Tuan-tua. Ningki tidak pernah mengungkapkan bahwa dia bisa memurnikan pil. Terlebih lagi, api surgawi jarang terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis di balai seratus ramuan hanya dalam waktu setengah tahun? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Jika ini benar, memikirkan bantuan yang bisa diberikan oleh seorang ahli alkimia kepada klan, Tuan-tua tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke depan Ningki dan berkata dengan serius, apakah yang mereka katakan itu benar? Anda benar-benar menjadi alkemis di balai seratus ramuan. Ningki mengangguk. Tentu saja itu benar. Kita berdua bisa bersaksi untuk Tuan Ning. Tuan Ning secara pribadi direkrut oleh Tuan Muda, Nona Luliu. Zhang Long dan Zhao Hu berkata serempak. Melihat ini, Tuan-tua langsung tertawa riang. Di bawah pengaruh Doki yang melonjak, seluruh kediaman juara Markis bisa mendengar tawanya. Apa yang membuat Tuan-tua begitu bahagia? Saya mendengar bahwa Ningki telah kembali. Saya tidak tahu apa yang Tuan-tua lihat dalam dirinya. Tawa itu berhenti. Mata Tuan-tua berbinar saat dia memandang Ningki. Juara Markis berikutnya akan menjadi milikmu. Tuan-tua, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan posisi juara Markis. Jangan mencoba membujuk saya lagi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Melihat hal ini, Tuan-tua mengetahui bahwa perasangkan Ningki terhadap ayahnya sangat dalam dan tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia bertanya tentang pengalaman Ningki saat dia pergi. Keluarga Matahari. Jika orang tua itu berani datang ke ibu kota, dia tidak perlu kembali. Setelah mendengar tentang permusuhan antara Ningki dan keluarga Sun, Tuan-tua mengungkapkan senyuman dingin. Jika sebelumnya, dia harus mempertimbangkannya. Tapi sekarang Ningki adalah seorang ahli alkemis, statusnya sangat berbeda. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada naga Kin Utara dan di King yang telah membantunya. Terima kasih atas bantuanmu. Orang tua ini sangat berterima kasih. Keduanya buru-buru berkata, Tuan-tua, Anda tidak perlu bersikap sopan. Tuan-tua tersenyum sedikit. Ning San akan tinggal di tempatmu, jangan sampai ada pencuri yang mengganggunya. Ningki sangat gembira. Terima kasih, Tuan-tua. Dengan Tuan ketiga Ning tinggal di kediamannya, kekhawatiran Ningki bisa dihilangkan. Hal ini untuk mencegah beberapa musuh menjadi cemas dan mengalihkan sasarannya kepada orang lain. Setelah mengobrol sebentar, Ningki bangkit untuk pergi. Ketika dia kembali ke halaman, Zhao-er lah yang membuka pintu. Tuan muda. Zhao-er memandang Ningki dengan heran. Saat aku tidak ada, apakah ada yang datang untuk menimbulkan masalah? Ningki bertanya. Zhao-er buru-buru berkata, dengan adanya Tuan ketiga Ning, siapa yang berani menimbulkan masalah? Itu bagus. Ningki menganggup dan berkata kepada Naga Kin Utara dan Diking, Kakak, kakak ketiga, ini halamanku. Perlakukan saja ini sebagai rumahmu. Jangan berdiri di atas upacara. Jika ada sesuatu, beritahu saja pada Zhao-er. Baiklah, kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Zhao-er berkata dengan nada mengjilat. Kakak keempat, jangan berdiri di atas upacara. 68. Memikirkan cinta. Setelah menenangkan Naga Kin Utara dan Diking, Ningki langsung memberi makan kuda putih kecil itu beberapa pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning dan membiarkannya berkeliaran sendiri. Dia secara khusus menginstruksikan Zhao-er untuk tidak mempermasalahkannya, lalu memberikan alamat kepada Zhang Long dan Zhao Hu dan meminta mereka mengundang Tong Yingkong dan Tong Tian kemari. Berjalan ke halaman kecil, suara membaca terdengar dari dalam. Ningki masuk dan melihat guru yang diundang Zhao-er sedang mengajar puisi dan kata-kata Dagozi, Xiao Yu-er dan Zhuo Ling-er. Tuan muda, Dagozi melihat Ningki dan berdiri dengan semangat. Xiao Yu-er dan Zhuo Ling-er juga berlari ke arah Ningki. Kedua anak kecil itu memeluk kaki Ningki dan menatapnya dengan gembira. Melihat ini, guru tersenyum dan berjalan ke arah Ningki. Tuan muda Ning. Dia tersenyum. Ningki menganggup, terima kasih atas masalahnya. Jangan katakan itu. Jika bukan karena Tuan muda Ning memberiku makanan, aku tidak akan bisa menggunakan apa yang telah aku pelajari. Guru itu tersenyum. Belajar cara membaca dari guru, mengerti. Ningki tersenyum pada ketiganya. Ya, Tuan muda. Setelah itu, Ningki pergi ke kuil dan membakar beberapa dupa untuk ibunya. Tidak ada setitik debu pun di sini. Terlihat para pelayan datang ke sini setiap hari untuk membersihkan. Ibu, sekarang aku sudah mendapatkan pijakan, rohmu di surga akan berbahagia untukku. Ningki berkata pelan. Jika ibumu mengetahui pencapaianmu hari ini, dia akan sangat bangga. Sebuah suara datang dari belakang Ningki. Ningki berbalik dan tersenyum, Tuan ketiga Ning, kamu berjalan tanpa suara, kamu membuatku takut. Tuan ketiga Ning tersenyum tipis dan memandang Ningki dari atas ke bawah. Baru saja, Tuan Tua telah mengirim seseorang untuk memberitahuku agar mengikutimu mulai sekarang. Ningki berkata, Jika Tuan ketiga Ning tidak mau, saya bisa berbicara dengan Tuan ketiga. Tuan ketiga Ning menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Jika kamu hanya dadau si bintang tiga, aku mungkin tidak setuju, dan Tuan Tua juga tidak akan memaksaku. Tapi sekarang kamu adalah seorang alkemis dari Balai Seratus Ramuan. Aku pasti akan melindungimu. Kudengar keluarga Sun di kota Feng menginginkan hidupmu. Jangan khawatir, meskipun majikan mereka datang sendiri, saya dapat membantu Anda menahannya untuk sementara waktu. Ningki membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan ketiga Ning. Keluarga Tong Sebagai jenderal Yuji dari batalion kavaleri yang berani, Tong Guan adalah Dou Ling bintang satu. Dia tinggi dan memiliki wajah tegas. Setiap kali tiba waktunya makan, kedua istri dan keempat anaknya akan duduk di meja yang sama. Namun, mereka tidak diperbolehkan mengobrol santai atau mereka akan dimarahi oleh Tong Guan. Di keluarga Tong, Tidak ada yang bisa menantang otoritas Tong Guan. Tong Yingkong dengan lesu menggunakan sumpitnya untuk mengambil nasi di mangkuknya. Ada sedikit ketidaksenangan di mata Nyonya kedua, tetapi karena keagungan Tong Guan, dia tidak berani menegurnya. Tong Guan meletakkan sumpitnya dan memandang Tong Yingkong. Yingkong, apa yang kamu pikirkan saat sedang makan? Mengapa kamu begitu lesu? Apakah terjadi sesuatu? Tong Yingkong melompat ketakutan dan segera sadar kembali. Tidak, aku tidak memikirkan apapun. Kakak perempuan mendambakan cinta. Seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun mencibir. Duduk di sebelahnya adalah seorang anak laki-laki dengan usia yang hampir sama. Mereka berdua adalah anak dari istri kedua. Saat ini, dia juga menundukkan kepalanya dan tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mata Tong Yingkong sedikit tidak wajar saat dia cemberut. Tong Guan meliriknya, lalu menolek ke Tong Tian. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku melihatmu pincang saat berjalan, jadi aku tidak bertanya. Apakah ada hubungannya dengan ini? Ingat, tidak ada rahasia di keluarga Tong. Tong Tian ragu-ragu sejenak. Ini, adik perempuan mungkin telah jatuh cinta pada putra ke-13 juara Markis. Kakak laki-laki, Anda. Tong Yingkong tidak menyangka Tong Tian akan mengkhianatinya dan mengungkapkan rahasia yang telah dia kubur di dalam hatinya di depan banyak orang. Dia segera menjadi marah karena malu. Putra ke-13 sang juara Markis. Anak haram dari pelayan rendahan itu. Mata Tong Guan berkilat karena ketidaksenangan. Nyonya pertama mengerutkan kening dan memandang Tong Yingkong. Apakah yang dikatakan kakakmu itu benar? Wajah Nyonya kedua menunjukkan sedikit ejekan. Dari semua orang yang mungkin dia cintai, mengapa dia harus jatuh cinta pada bocah itu? Ku dengar dia menandatangani kontrak duel dengan lebih dari seratus bangsawan ibu kota. Bahkan Tianer menandatangani namanya, Kanan. Setelah itu, dia meninggalkan ibu kota. Sudah lama tidak ada kabar tentang dia. Mungkin dia bersembunyi karena ketakutan. Tong Yingkong membantah, dia tidak akan bersembunyi. Dia adalah pembunuh naga dosi. Pembunuh naga dosi? Haha, jejak ejekan melintas di wajah Tong Guan. Siapa di ibu kota yang tidak tahu bagaimana Ningki mendapat gelar pembunuh naga dosi? Jika bukan karena kaisar membutuhkan gelar seperti itu di kekaisaran kintang, tidak ada yang akan mengakuinya. Pembunuh naga yang sebenarnya adalah yang mulia Ning dan wali junior putra mahkota, Chao Dinglong. Meskipun kediaman juara Markis jauh lebih kuat daripada keluarga Tong kami, kamu adalah putri istri pertama keluarga Tong. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi anak haram. Paman Chenmu memiliki seorang putra berusia 17 tahun yang sudah menjadi seorang putra haram. Satu bintang dosi. Saya akan mengatur agar Anda bertemu dengannya. Kata Tong Guan. Tong Yingkong bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Tong Tian juga memancarkan amarah. Adik perempuan, pria itu tidak menepati janjinya. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika bergaul dengan orang seperti ini. Yang dia maksud adalah Ningki sebelumnya mengatakan bahwa dia akan membela mereka, tetapi pada akhirnya, dia menghilang selama beberapa bulan. Menurutnya, Ningki sudah lama melupakan masalah ini. Anda. Tong Yingkong sangat cemas hingga dia tidak dapat berbicara. Saat itu, salah satu pengawal pribadi Tong Guan masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Tong Guan. Wajah Tong Guan berubah. Dua douling. Mereka mengaku sebagai pengikut Ningki untuk mengundang Yingkong dan Tianer. Penjaga pribadi itu mengangguk. Iya. Pengikut douling. Nyonya pertama dan nyonya kedua kaget. Ningki adalah anak haram. Bagaimana dia bisa memiliki pengikut douling? Hanya keluarga seperti rumah umum Shen Wu, yang merupakan salah satu kekuatan utama di ibu kota, yang memiliki latar belakang seperti itu. Mungkinkah ini kesalahpahaman? Undang mereka keaulah utama. Tong Guan berdiri dan ragu-ragu. Dia kemudian berkata kepada Tong Yingkong dan Tong Tian, kalian berdua ikut juga. Ola utama keluarga Tong. Tong Guan tersenyum saat melihat Zhang Long dan Zhao Hu. Dia melangkah maju dan bertanya, bagaimana cara saya memanggil kalian berdua? Jenderal Tong, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya Zhang Long dan dia adalah Zhao Hu. Kami adalah pengikut Tuan Ning. Kami secara khusus datang untuk mengundang Nona Tong dan Tuan Muda Tong ke kediaman kami. Zhang Panjang tersenyum. 69. Balas dendam dengan stewart Ning. Tong Guan mendengar sesuatu dari kata-kata Zhang Long. Dia bertanya dengan heran, Grandmaster Ning. Grandmaster Ning keluarga ku adalah seorang alkemis yang ditahbiskan oleh Hundret Herb Hall. Zhao Hu berkata dengan bangga. Apa, orang itu menjadi alkemis yang ditahbiskan di Hundret Herb Hall? Lelucon yang luar biasa. Tong Guan tidak percaya. Ekspresi Zhao Hu langsung berubah serius. Tuan Muda Tong, meskipun Tuan Ning memerintahkan kami untuk mengundang Anda ke kediamannya untuk mengobrol, jangan salahkan saya karena tidak sopan jika Anda terus menghina Tuan Ning. Mengatakan ini, dia melepaskan aura Dou Ling bintang 1 dan menekan ke arah Tong Tian. Melihat hal tersebut, Tong Guan segera mengambil langkah ke depan dan memblokir aura Zhao Hu. Dia tersenyum dan berkata, Anak-anak tidak tahu apa-apa. Saudara Zhao Hu, kamu tidak perlu mengingatnya, ada sedikit kecurigaan yang mendalam di matanya. Hanya saja aku tidak terlalu percaya dengan apa yang kalian berdua katakan. Apa kalian punya buktinya? Kami berdua adalah buktinya. Jika Jenderal Tong tidak mempercayai kami, Anda dapat bertanya sendiri pada Nyonya Luliu. Zhang Long berkata dengan sungguh-sungguh. Tong Yingkong berkata dengan gembira, Aku percaya padamu. Aku akan pergi bersamamu. Adik perempuan, hati-hati, ini mungkin jebakan. Tong Tian memandang Zhang Long dan Zhao Hu dengan curiga. Tong Guan memelototinya. Dia bahkan tidak berpikir sebelum berbicara. Siapa yang akan menggunakan dua Dou Ling bintang 1 sebagai umpan untuk menjebak dua dou si kecil seperti mereka. Terlebih lagi, musuh keluarga Tong tidak memiliki kekuatan seperti itu. Berpikir sampai saat ini, meskipun Tong Guan masih memiliki sedikit keraguan di hatinya, dia tetap berkata, Yingkong, Tian Er, ikutlah dengan mereka berdua. Ayah. Tong Tian tampak enggan. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Tong Guan, dia tidak berani membantah dan pergi bersama Zhang Long dan Zhao Hu dengan sedih, seolah-olah dia hendak pergi ke tempat eksekusi. Tong Yingkong, sebaliknya, mengobrol dengan penuh semangat, bertanya pada Zhang Long dan Zhao Hu bagaimana Ningqi bisa menjadi alkemis yang ditahbiskan di Balai Seratus Ramuan. Ketika Zhao Hu dengan bangga menceritakan beberapa perbuatan Ningqi, bahkan Tong Tian pun mulai meragukannya. Ketika dia melihat Ningqi lagi, Tong Tian bertanya dengan heran, kamu sudah maju ke kelas Dado Si. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Tong Yingkong bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Ning, apakah Anda benar-benar seorang alkemis dari Balai Seratus Ramuan? Ningqi mengangguk lagi. Tong Yingkong dengan gembira berkata, kalau begitu di masa depan ketika saya pergi ke Hundred Herb Hall untuk membeli pil, bisakah saya mendapatkan diskon? Ketika Tong Tian mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa alur pemikiran saudara perempuannya begitu jelas. Dia segera menanyakan pertanyaan penting. Dia memandang Ningqi dengan penuh harap. Ningqi tersenyum dan berkata, saya masih memiliki hak ini, tapi hari ini kami akan mengambil kembali 10 ribu tael perak Anda terlebih dahulu. Tong Yingkong berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Muda Ning. Kakaku bilang kamu tidak menepati janjimu. Tong Tian menyentuh hidungnya dengan canggung. Saya hanya tertunda karena beberapa masalah kecil. Kalau tidak, saya pasti sudah kembali ke ibu kota sejak lama. Ningqi tertawa. Setelah itu, mereka bertiga tiba di kediaman champion Markis bersama-sama. Awalnya, Zhang Long dan Zhao Hu berencana mengikuti mereka. Namun, Ningqi tidak mengizinkan mereka melakukannya. Tong Tian sedikit ketakutan sepanjang jalan. Akhirnya, ketika mereka sampai di pintu masuk, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ningqi, mengapa kamu tidak mengizinkan Zhang Long dan Zhao Hu untuk mengikuti? Kepala manajer Ning di kediaman juara Markis kamu adalah Dou Ling bintang 1. Ningqi tersenyum tipis, jadi bagaimana jika dia adalah Dou Ling bintang 1? Seorang pelayan akan selalu menjadi pelayan. Saudara Tong, jangan khawatir. Kepala manajer Ning, dua orang dari keluarga Tong telah datang lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kembali 10 ribu tael perak. Seorang pelayan berlari ke sisi manajer utama Ning dan berkata dengan suara rendah. Jejak rasa dingin melintas di mata kepala manajer Ning, mereka masih berani datang. Pelayan itu berkata, kali ini berbeda. Ningqi secara pribadi membawa mereka ke sini. Ningqi. Kepala manajer Ning berdiri dari kursinya dan berjalan mondar-mandir. Dengan suara dingin, dia berkata, katakan saja aku tidak ada di sini. Mendesah. Apa yang sedang kamu lakukan? Berani sekali kamu. Ini adalah kediaman kepala manajer Ning. Bagaimana kamu bisa menerobos masuk begitu saja? Enyah. Apakah ada tempat di kediaman Ning yang tidak bisa saya datangi? Apakah menurut Anda ini adalah taman pelepasan baju besi? Ningqi langsung mengirim pelayan anjing kepala manajer Ning terbang dengan dua tamparan. Melihat ini, Tong Tian merasa sangat lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ningqi adalah orang baik. Kepala manajer Ning, kamu tidak di sini. Mengapa Anda harus mengatakan bahwa Anda tidak ada di sini? Ningqi tersenyum dingin sambil berjalan di depan kepala manajer Ning. Kepala manajer Ning melirik bawahannya yang dikirim terbang oleh Ningqi. Jejak rasa dingin muncul di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ningqi, Tuan Muda Ningqi, bagaimana saya telah menyinggung perasaan Anda? Bukankah terlalu berat untuk bersikap terlalu berat? Ningqi tersenyum dan berkata, terakhir kali teman saya datang ke sini, dia dipukuli 30 kali oleh manajer utama Ning tanpa alasan. Bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Kepala manajer Ning mencibir, tanpa alasan. Lelucon yang luar biasa, dia ingin menyuap kepala manajer kediaman champion Markis. Hanya memukulinya sebanyak 30 kali saja sudah membuat muka ayahnya, Tong Guan. Tong Tian segera memarahi, omong kosong. Anda jelas-jelas sengaja mempersulit kami saudara-saudari. Kepala manajer Ning memandangnya dengan dingin, apakah Anda berhak berbicara di sini? Anda. Tong Tian sangat marah. Dari segi status, kamu hanyalah seorang pelayan. Mungkinkah kamu telah melupakan ini karena kamu telah bertindak seperti tiran di kediaman selama bertahun-tahun? Ning Ki mencibir. Jejak kemarahan melintas di mata kepala manajer Ning. Dia adalah douling bintang satu yang bermartabat. Meskipun dia seorang pelayan, tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti itu. Bahkan namong UR menghormatinya. Sekarang dia dimarahi oleh bajingan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Memikirkan hal ini, kepala manajer Ning dengan dingin mendengus. Tuan muda Ning Ki, apakah Anda berencana membawa kedua orang ini ke sini untuk melampiaskan amarah Anda? Sayangnya, apakah kamu cocok untukku? Ning Ki tersenyum, selama manajer utama Ning dengan tulus meminta maaf, biarkan masalah ini berlalu. Saya yakin Tuan Mudatong dan Nona Mudatong akan memaafkan Anda atas perbuatan Anda sebelumnya. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Kepala manajer Ning tertawa dengan nada menghina. Bawahan kepercayaannya juga tertawa, seolah apa yang dikatakan Ning Ki adalah lelucon terbesar di dunia. Pelayan anjing, apa yang Anda tertawakan? Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Ning Ki, adalah sepotong rumput? Ning Ki tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Setelah itu, dia menepukan telapak tangannya ke arahnya. Huh, Anda sebenarnya berani menyerang saya lebih dulu. Anda sedang mendekati kematian. Bahkan jika Tuan Tua itu tahu, dia tidak akan menyalahkanku. Jejak niat membunuh melintas di mata kepala manajer Ning. Doki Ungu Pucat langsung menutupi seluruh tubuhnya saat dia melayangkan pukulan ke arah Ning Ki. Tepat ketika dia berpikir bahwa serangannya pasti akan melukai Ning Ki dengan parah, dia mendengar auman naga. Setelah itu, telapak tangan Ning Ki bersinar dengan cahaya perak, dan dia merasakan kekuatan besar membombardir tubuhnya. Seluruh tubuhnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Setegup darah segar dimuntahkan, dia memandang Ning Ki dengan kaget. Pada saat yang sama, keraguan muncul di hatinya. Mengapa dia, Dou Ling Bintang 1, dikalahkan oleh Dado Si? Terlebih lagi, itu hanya satu gerakan. Sangat kuat. Tong Tian sangat terkejut. Tong Ying Kong menatap punggung Ning Ki dengan bingung. Dua hati sepertinya muncul di matanya. 70. Untuk mengambil kebebasan. Tuan muda Ning Ki, lepaskan orang-orang jika memungkinkan. Kepala pejabat Ning masih menjadi kepala pejabat di kediaman Markis. Sebelum dia selesai berbicara, dia juga dikirim terbang oleh telapak tangan Ning Ki. Setelah beberapa napas, tidak ada lagi bawahan yang berdiri di samping kepala pejabat Ning. Hanya Ning Ki yang berdiri di sampingnya, menatapnya. Chief Stewart Ning, apakah Anda masih berpikir bahwa sebagai seorang pelayan, Anda bisa melawan atasan Anda dan menipu atasan Anda. Wajah kepala pelayan Ning menunjukkan ekspresi terhina. Namun, dia sekarang berada di bawah kekuasaan Ning Ki. Dia bukan lawan Ning Ki, jadi dia hanya bisa berkata dengan nada terhina, Tuan muda Ning Ki benar. Saya pantas mati. Berhenti. Tiba-tiba, sekelompok orang masuk. Yang memimpin mereka adalah Namong Yuer, yang wajahnya dipenuhi embun beku. Di belakangnya ada sekelompok penjaga dari Markis Mansion. Di antara mereka, ada tiga Dowling bintang tiga. Ning Ki, beraninya kamu. Kamu berani mempermalukan kepala pelayan rumah Markis dengan santai. Namong Yuer memandang Ning Ki dengan dingin. Pengawal kerajaan Dowling di belakangnya membantu pengurus Ning berdiri. Ketika dia bangun, dia menatap Ning Ki dengan tatapan berbisa. Nyonya, anak ini menyulitkan saya tanpa alasan. Tolong bantu saya. Kepala pelayan Ning berkata dengan dingin. Namong Yuer mengangguk sedikit, jangan khawatir, kepala pelayan Ning, saya akan mencari keadilan untuk Anda. Dia lalu dengan dingin mendengus, hancurkan mereka. Tiga Dowling bintang tiga di belakangnya segera menyerang. Dua dari mereka menyerang Ning Ki, sementara salah satu dari mereka menangkap Tong Tian dan Tong Yingkong sebelum kembali ke sisi Namong Yuer. Namong Yuer memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, karena kamu berani membuat masalah di rumah Markisku. Aku tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Kamu akan dihukum dengan seratus pukulan. Ketika Tong Tian mendengar ini, sedikit ketakutan muncul di matanya. Seratus pukulan? Itu cukup untuk menghajar seseorang sampai mati. Namun Tong Yingkong tidak takut. Dia berteriak, apa hakmu untuk mengalahkan kami? Berdasarkan fakta bahwa aku adalah nyonya pertama keluarga Markis. Namong Yuer memandang Tong Yingkong dengan dingin, nak, lidahmu tajam. Teman-teman, tampar dia dulu. Dengan dukungan Namong Yuer, Yuan kecil tidak takut pada Ningki, apalagi Ningki akan ditangkap. Karena itu, dia segera menyerang Tong Yingkong dan menamparnya. Dengan baik, dengan baik, dengan baik. Tong Tian meraung, penyihir tua, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Lepaskan adikku. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu akan dicambuk seratus kali dulu. Namong Yuer mendengus dingin. Segera, seorang bawahan menekan Tong Tian ke tanah dan mengeluarkan tongkat dari suatu tempat untuk memukul pantatnya. Pada saat ini, Ningki sedang dikepung oleh dua bintang tiga douling. Awalnya, dia ingin menguji batas kemampuannya, tetapi ketika dia melihat Tong Tian dan Tong Yingkong disiksa oleh Namong Yuer, dia tidak mencoba menghindar dan dengan paksa menerima serangan kekuatan penuh dari keduanya. Tidak baik. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh Ningki, sebagai penjaga rumah markis, meskipun mereka mendapat dukungan dari Namong Yuer, akan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya kepada tuan-tua. Pada akhirnya, mereka terlalu memikirkan banyak hal. Ketika kedua telapak tangan mendarat di tubuh Ningki, Ningki kehilangan lebih dari 1.500 HP. Sementara itu, telapak tangan Ningki mendarat di dada kedua pemain itu. 18 naga menundukkan telapak tangan. Aura ekstrim Yangki langsung meletus dan kedua pemain itu berakhir seperti kepala pelayan Ning. Mereka berteriak dengan sedih dan dikirim terbang. 4.000 HP mereka langsung berkurang menjadi lebih dari setengahnya. Dou Ling bintang tiga disamping Namong Yuer tertegun sejenak dan tanpa sadar bergegas menuju Ningki. Setelah beberapa gerakan, dia juga dijatuhkan ke tanah oleh Ningki. Gaya bertarung Ningki terlalu sombong. Dia tidak takut terluka sama sekali dan telapak tangannya sangat kuat. Dou Ling bintang tiga sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, Namong Yuer dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka Ningki, bajingan ini, menjadi begitu kuat. Bahkan Dou Ling bukan tandingannya. Yuan kecil memandang Ningki dengan ngeri. Telapak tangannya terangkat di udara. Pipi tong yingkong memerah dan bengkak, serta ada sedikit darah di sudut mulutnya. Ningki berjalan di depan Yuan kecil. Tuan muda Ningki, saya, saya. Yuan kecil sangat takut. Ningki tersenyum tipis, ayo, kenapa kamu tidak bertengkar lagi? Yuan kecil mau tidak mau melihat ke arah Namong Yuer. Saat ini, tiga bawahan terkuat yang dibawakan Namong Yuer sudah tergeletak di tanah. Mereka terluka parah oleh Ningki. Dukungannya telah hilang, tetapi demi wajahnya, dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, apa yang kamu coba lakukan. Tamparan. Tamparan Ningki membuat Yuan kecil terbang ke udara. Dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat lebih dari selusin gigi terlepas dari mulutnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Dosi bintang tiga yang sedang memegang tongkat dan memukul pantat Tong Tian melihat Ningki berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum untuk meningkatkan keberaniannya. Dia melambaikan tongkatnya dan bergegas menuju Ningki sambil berteriak pada saat yang sama, nyonya pertama, pergilah dulu. Tamparan. Ningki membalikan tangannya dan menamparkan tongkat itu menjadi dua. Dia lalu menghantamkannya ke wajah pria itu. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah dan mengeluarkan setegup gigi. Tong Tian segera bangkit dari tanah dan berlari ke sisi Tong Yingkong. Dia bertanya dengan cemas, kakak, kamu baik-baik saja. Tong Yingkong menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja. Ini hanya luka dangkal. Tong Tian memandang Namong Yuer dengan marah, penyihir tua. Beraninya kamu memukul adikku. Aku tidak akan memaafkanmu. Namong Yuer tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia memandang Ningki dan berkata dengan dingin, apa? Anda ingin memukul saya? Apakah kamu berani? Ningki berdiri di depan Namong Yuer. Dia lebih tinggi satu kepala darinya, jadi dia menatapnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu masih bisa mengancamku sekarang? Hanya kamu dan keluarga Namong di belakangmu. Demi Ninghong Tian, aku tidak akan memukulmu hari ini. Tapi lain kali kamu memprovokasiku, kamu bisa melupakan wajah cantikmu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Namong Yuer lalu berjalan menuju Tong Yingkong dan Tong Tian. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tuan tua untuk mengambil uang. Tong Yingkong dan Tong Tian menganggup dan pergi bersama Ningki. Namong Yuer langsung tercengang. Wajahnya masih terasa sakit karena cubitan Ningki. Kemudian, amarah yang tak terkendali melonjak dalam hatinya, bajingan ini, beraninya dia mencubit wajahku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Nyonya pertama, apakah anda baik-baik saja? Ketika bawahan Namong Yuer melihatnya berdiri di sana dengan linglung, mereka segera naik dan bertanya. Dengan wajah muram, Yuan kecil merangkak naik dari tanah dan mengeluh kepada Namong Yuer, nyonya, gigiku, karena dia telah kehilangan giginya, kata-katanya bocor, jadi tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan. mengatakan. Ketika Namong Yuer pulih dari amarahnya, dia segera menamparnya, menyebabkan Yuan kecil tertegun di tempat. Setelah menamparkan Yuan kecil, Namong Yuer akhirnya sedikit tenang. Dia mengubur rasa malu di dalam hatinya dan berkata dengan ekspresi dingin, pergilah, beritahu kakakku untuk segera mengambil tindakan. Baik nyonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.